Ya, pemirsa sebagai bentuk peduli masyarakat yang termasuk dalam program 3T dan DIM 0419 Tanjab melaksanakan kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis yang dipusatkan di Kelurahan Kampung Nelayan. Kegiatan ini diharapkan dapat sedikit membantu masyarakat yang dianggap terdampak dalam program 3T, yakni terpencir, terluar, dan terisolir. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Berita Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui seluruh berita resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Audina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Sebagai bentuk peduli masyarakat yang termasuk dalam program 3T dan DIM 0419 Tanjab melaksanakan kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis yang dipusatkan di Kelurahan Kampung Nelayan. Wilayah ini dipilih karena Kelurahan Kampung Nelayan dianggap masuk dalam kategori program 3T, terpencil, terluar, dan terisolir. Dan DIM 0419 Tanjab, Letkol Dwi Sutario mengatakan, TNI harus hadir di tengah masyarakat dengan program bakti sosial wilayah 3T dan pengobatan masal dari TNI AD sebagai bentuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan. Ini Bapak Iwi Kaleng merupakan program diganti dari angkatan darat jadi untuk menjangkuh masyarakat yang terluar, terisolir, dan terbencil. Mudah-mudahan dengan adanya ini sasaran kita yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah peningkatan ekonomi. Dalam ini kita berikan kebaku. Dan ini mudah-mudahan program masih berlanjut untuk tahun depan. Tentunya ini bukan hanya angkatan terjajat, tapi juga kerjasama dengan peluntur yang ada. Perkomunian yang ada di Kabupaten Tanjab, Maratin. Tujuan utamanya seperti apa? Tujuan utamanya tentunya kita TNI AD harus hadir di tengah kesempatan masyarakat. Jadi ini dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat di Kabupaten Tanjab, Maratin, yang terisolir, terkencil, dan kalau mungkin dari Pak Kadis juga, Pak Lukas juga ada ST telegram tentang desa kumuh, Pak ya. Jadi ini juga termasuk desa kumuh. Jadi berangkat dari sini, kami Kodem mengajukan anggaran bagaimana kita dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di TKT dan kumuh. Terima kasih telah menonton!